Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Banjermasin berujuk rasa di depan gedung DPRD Kansel menolak terkait rancangan Omnibus Law. Aksi sempat diwarnai perdebatan saat masa yang ngotot masuk ke halaman gedung DPR dihalangi oleh petugas. Ini kami saya memperbolehkan duduk ke sana. Sekarang ayo kita sama-sama minta izin dengan pihak ke polisi ya. Bagaimana nih? Biar adik-adik kami ini bisa ke sana. Aksi ngotot puluhan mahasiswa ini dipicu saat masa ingin menyampaikan aspirasi di halaman lingkungan gedung DPRD Kansel Senin kemarin tidak mendapat restu dari petugas keamanan. Sempat terjadi perdebatan panjang antara demonstran dengan wakil rakyat dan kepolisian. Namun akhirnya mahasiswa mengalah menyampaikan aspirasi di tengah jalan sembari duduk lesehan. Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Banjarmasin ini nyatakan sikap atas penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini sedang dibahas di Senayan, Jakarta. Masa menilai draft RUU merugikan pekerja pribumi sehingga harus dibatalkan. Dalam tujuannya mahasiswa mendesak wakil rakyat provinsi untuk menyampaikan aspirasi mereka dan membuat penolakan serupa secara resmi. Ketua Komisi 4 DPRD Kansel Muhammad Dutfi Saifuddin akhirnya bersedia menggubuhkan tanda tangan di atas materai untuk mendukung aksi penolakan mahasiswa. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi masa ke DPR RI serta akan mendokumentasikannya dengan video yang akan dipublis ke publik. Mahasiswa mengancam jika aspirasi mereka tidak mendapat respon akan kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah masa yang lebih banyak. Pada aksi unjuk rasa ini, petugas sempat menutup jalan Lambung Mangkurat bagi pengendara. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, INews melaporkan.